Hai Jekers, cuma mau nambahin yang Tania tadi sharing Tania itu sharing itu simple, tapi kayak berhentiin ga sih? Biar intinya itu ya, kita harus kabarin hijil lewat apa? Lewat hidup kita, karena semua orang melihat hidup kita sebagai anak-anak depan Terus kayak gue inget sama quote yang udah gue tahun-tahun yang lalu, kayaknya udah lama banget Akhirnya gue google lagi tadi kayak, soalnya gue pengen share ini ke kalian What I think ngomong gini nih You may be the only bible some people will ever read Jadi mungkin kita ga sadar, tapi mungkin aja dari banyak orang Kita tuh sebagai bible yang mungkin salah satunya bible kan, itu hidup kita Yang orang tuh bisa lihat dan orang bisa baca istilahnya dari kehidupan kita Jadi balik lagi ke Tania yang ngomong tadi ya itu Dampaknya tuh bisa dua, Tuhan bisa, kita bisa Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dan segala-galanya bisa Untuk memuliakan Tuhan atau Malah jadi mungkin Tuhan, amin Jadi ya inget aja pokoknya Kalau misalnya nih ya, hidup kita misalnya Di kelas, paling gampang adalah nyontek misalnya Kalau kita nyontek, eh enggak, kalau mereka nyontek itu kita ikut nyontek Orang juga mikir, oh sama aja kok anak Tuhan juga boleh nyontek, boleh nyontek Berarti itu kan berarti bukan untuk mengingatkan Tuhan Malah orang malah lebih kayak Mencemok, oh gitu kan jadinya kan Jadi ya, sharing kita nih Hari ini simpel tapi bagus banget sih, kayak kena aja Kayak ngingetin kita lagi, kalau ya Hidup kita itu semua tuh kayak Dilihat sama sekeliling-sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan, amin Thank you guys Thank you guys